Ya, selanjutnya pelaku penginjak Al-Quran yang viral di media sosial diamankan oleh Mapolres Musi Rawas, Sumatera Selatan. Pelaku pedali melakukan hal tersebut hanya untuk mencari sensasi. Inilah pemuda yang nekat melakukan aksi penginjakan kitab suci umat muslim yakni Al-Quran. Aksinya tersebut diunggah di media sosial Facebook sehingga mengundang perhatian netizen. Aryo Febriance diketahui sebagai warga Kampung 3, Kelurahan Sri Jaya, Makmur, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk pertanggung jawabkan perbuatannya, ia terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Musi Rawas. Polisi juga amankan barang bukti berupa handphone serta dua buah Al-Quran. Pelaku mengaku hanya ingin mencari sensasi. Kita masih dalamnya untuk motifnya, namun dalam hal ini pelaku menyatakan ingin mencari sensasi. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman 6 tahun penjara karena melanggar undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Ardian Shanugraha melaporkan untuk NET.